nah halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys jumpa lagi di channel gua sendiri dan alvaro kali ini gua akan nge-review sebuah mobil guys mobil yang sangat kecil sekali menurut gua ya untuk sebuah pick up ya karena ini memang mobil kalau di mana di Jepang itu dia menjadi kayak truck atau mobil-mobil kecil ya yang tokei car kalau di Jepang itu mobil-mobil kecil yang ada di Jepang yang bermesin biasanya di bawah seribu tapi kalau mobil ini adalah Daihatsu Hi-Max kalau di Jepang itu Hi-Jet tapi kalau di Indonesia menjadi Hi-Max kalau kata Daihatsu ini adalah perpaduan antara Hi-Jet dan Hi-Max eh Hi-Jet dengan Grand Max jadi dinamakan Hi-Max tapi disini sudah menjadi Hi-Max ya dan untuk ukuran sebenarnya ya kecil-kecilnya sama nih kayak si Hi-Jet ya even mobil ini lebarnya hanya 1,4 meter ya lebih dikit dan itu ada Innova jelas lebih panjang Innova ya dan untuk panjangnya pun hanya 3 meteran kalau nggak salah ya 3, berapa gitu gua lupa dan disini yang ciri khas mobil JDM ya dia plat nomornya agak ke kiri nih ini kayak Lancer Evo kalau Lancer Evo itu kan plat nomornya agak ke sebelah kiri oh sorry ini sebelah kanan ya dan itu sebelah kiri kalau Lancer Evo kalau ini agak sebelah kiri ya jadi nggak pas tengah dan ini yang tahun 2016 guys disini dia lampu multi reflektor halogen dan untuk lampu kota masih biasa lampu jauh ya masih biasa tapi ini sudah diganti LED ya untuk wafer ini sudah diganti frameless dan ini untuk grillnya ya grillnya ini ini kayak Alphard wannabe ya ini kalau di chromin semua gitu ya ini kayak grillnya Alphard guys dan di sini ada washernya dapet 2 ini untungnya guys dan untuk pickup pickup jaman now ini agak ada jenong dikit ya dikit sih nggak sepanjang kayak all new carry juga ini jenongnya nggak langsung flat gitu ya untuk spion masih biasa ini dapet talang air dan untuk antena ini model tarik oh iya ini yang varian power steering ya dan AC disini bannya sudah diganti memakai 175-65 ring 14 peleknya juga ini sudah diganti ya menyamakan dengan bodi mobilnya ya warna putih dan ini bodinya warna gold aslinya ring 13 guys dan ini kuncinya masih kunci biasa handle masih model cungkil warna hitam dan disini ada silinder keynya ya guys silinder key dan untuk spion masih biasa untuk aki cantiknya dia sudah ditutup cover dan disini ya pair down jerica speaker untuk tanky bengsin ya sebelah sini kanan ini harus dibuka pakai kunci ya dan ini tambahan nah ini untuk lini belakangnya untuk band serep dia di bawah nih guys nah ini hasilnya oke dan ini untuk lampu mundur dan lampu sen dan stop lamp masih biasa ya ini juga kayak grand mag untuk layoutnya ini mirip-mirip ya dan lampu mundurnya hanya satu sebelah kanan disini ada knal port masih biasa ya gak dapat muffler cutter dan ini hanya bisa dibuka yang bagian belakang saja guys ya benar ini alias gak 3 way ya ini hanya 1 way hanya dibuka belakangnya saja nih seperti biasa kayak gini nah gitu cukup mudah ya guys ya jadi hanya yang belakangnya yang bisa dibuka guys dan ini sebenarnya untuk mengecek mesin ya dan itu mid engine guys jadi dari tengah sini ada kayak cover gitu bisa dibuka itu untuk mengecek mesinnya kalau lagi perawatan ya dan disini cantiknya dia sudah dapat silinder key di sebelah kiri nah ini untuk door tripnya sebelah kiri masih model engkol dan disini pengunci pintunya guys disini hand gripnya dan nah ini mesinnya ya di bawah sini kita lihat sekalian mesinnya ini nah ini harus dibuka dulu harus 2 tangan ya guys ya nah ini guys untuk mesinnya ada di bawah sini ini untuk melipat ya ini tadi dibuka sininya dulu ya baru ini yang di pojok sini ya nah ini ada tuas ini bisa dicungkil dan untuk melipat sini ininya guys saya kunci lagi kecil ya ini tuasnya nih seperti sini ya oke nah ini baru bisa diangkat seperti ini guys nah ini dia mesinnya 1000 cc 3 silinder ya dengan tenaga 56 hp torsinya 85 Nm basically memang mesinnya ini mirip-mirip dengan dayatsu Aila ya yang 3 silinder tapi horsepowernya lebih kecil dikit kalau Aila itu sekitar 65 hp ini hanya 56 hp tapi untuk torsi sama 85 Nm dan disini seatbelt masih 2 titik alias belum retract ya sama itu juga di pengemudi juga sama dia masih model 2 titik belum retract oke yuk kita masuk ke dalam interior ya kita masuk lewat kanan nah ini guys nyampunya dan sudah di kaca film oke yuk kita masuk ya ke dalam interior nah ini ya dan cantiknya ini untuk kelas pick up ya ini ada stoppernya nih guys untuk pembuka pintunya gak langsung ngejeblah kaca ini jadi cukup solid ya untuk pintunya ini sama dia masih model alhamdulillah model engkol dan disini ya ciri khas mobil yang bannya ada di kepala nih ya masuknya harus kayak gini dan itu di bawah lengkap ya gas rem dan persneling dan ini untuk kuncinya kuncinya masih kunci besi biasa guys belum ada fitur apa-apa disini dia ada kisi AC dan di depannya langsung tembus cup holder ini ales ada cup holder nya jadi kalau kalian naruh minuman ya dinginnya minimal bisa tahan lebih lama guys di atas ada speaker dan disana juga ada speaker bawaan mobil ya disini ada hand grip hand grip tambahan guys aslinya gak dapet yuk kita masuk dan tentunya yang sebelah sini juga bisa dibuka caranya sama ya guys ya ini ada tuas disini juga ini kecil saja dan ini bad way dia nah ini bisa direksi oh ini yang versi yang bisa di sliding ya guys ya bisa di sliding tapi yang gak bisa di reclining hanya sliding aja dan di pintu tidak ada speaker ya ini langsung body kita buka ya jendelanya biar gak panas nah ini seperti ini dan ya ini untuk interiornya guys untuk steer dia masih model fix dan untuk steer nya ya lagi-lagi mirip Toyota Agia ataupun Dayatso Aila untuk dashboard dia masih biasa hard plastic tentunya jangan berharap fitur soft touch disini disini ada oh ini tambahan ya guys ini buat subwoofer nya dan untuk head unit aslinya dia masih dapet single din ini sudah diganti double din disini lampu hazard untuk kisi AC kecil juga ya ini ya sama dengan kayak mobilnya kecil tapi ini sudah varian yang ber AC kita start up nah ini untuk getaran mesin cukup halus ya untuk kelas 3 cylinder yang AC nya guys cukup halus dan untuk AC dia hanya ada suhu dan kecepatan angin dan disini speedometer masih biasa dan untuk odometer dia sudah digital dan fuel meter juga tentunya ada ya sudah 44.200 ya untuk odometernya cuman belum ada trip A ataupun trip B disini juga belum ber-APS ya mobil ini masih biasa aja disini ada socket lighter dan disini head unitnya kita lihat oh ini ternyata android ya basically ya karena memang ini sudah diganti oleh pemiliknya aslinya hanya single din tapi cukup canggih ini head unitnya guys oke sudah touchscreen dan tentunya bisa bluetooth youtube ya basically lagi-lagi ini adalah seekor android dan disini ada penyimpanan terbuka di atas dan di bawah dan untuk glovebox surprisingly dia gloveboxnya lumayan luas guys untuk sebuah mobil barang ini dia tidak bisa 3 orang ini hanya 2 orang untuk mobil ini untuk spion ini biasa dan disini ada lampu disini ada sun visor bahkan disini hanya gini ya sun visor ini tidak ada kayak gininya nah ini hanya satu dudukannya sebelah situ dan untuk plafon ini bahannya kayak karpet dasar ya biasa disini ada hand grip model fix dan yang gue bilang tadi seatbelt nya masih model 2 titik ini masih ngondoy masih ngondoy dan tidak ada apa-apa lagi ya dibawah situ tidak ada apa-apa lagi guys ya masih biasa ini dan disini langsung penyimanan yang sangat sangat luas ya oh ya untuk wiper dia belum intermittent ya masih biasa ini guys oke masih biasa dan ini ada semprotan wiper nya masih biasa belum intermittent dan disini untuk headlamp belum ada fog lamp dan tidak ada apa-apa lagi disini ada 2 dummy tombol ya nah ini ada stopper nya guys untuk pintunya ini jadi detailing yang bagus ya disini ada 2 dummy tombol dan tentunya sini kopeng ya karena ini kan ada pembuka kap mesin ataupun pembuka tanki bengsin oke mungkin sekian dulu kita matikan mesin kita lihat belakangnya ini ini kuncinya masih kunci besi biasa belum ada alarm atau apapun itu di tengah sini ada parking brake dan ini ada seatbelt pengunci seatbelt dan ini dia sudah 5 speed manual oke yuk kita keluar kita lihat belakangnya ini untuk bahan joknya ini kayak vinyl gitu ya vinyl bukan pabrik ini bawaan hasilnya oke ini tadi keputus ya karena memori gue penuh jadi harus dihabusin beberapa yang gue bilang tadi ini tidak bisa reclining karena memang langsung tembus ini si bodinya untuk bodi belakang ini juga langsung plat disini ada kacanya dan untungnya dia masih bisa sliding ini karena ini varian tertinggi kalau tidak salah varian bawahnya tidak bisa sliding ini sudah bisa sliding dan ini untuk ban aslinya seperti ini pelek kaleng dan ini ukurannya 145 80 ring 13 dan tentunya pelek kaleng dan 4 baut dan mohon maaf tadi untuk ban cadangannya ternyata sudah diganti karena ban cadangannya juga disimpan disini ada 5 ini dan untuk mobil ini juga dijual kalian nanti juga dapat ini ban cadangannya maksudnya ban aslinya dan dijual kalau kalian ingin mobil yang cukup langka sebenarnya untuk di Indonesia karena peredarannya tidak tidak banyak dan cukup cepat mobil ini untuk discontinue karena sudah tidak dijual lagi oleh pihak Daihatsu dan ini adalah satu-satunya mobil Daihatsu yang cukup langka yang ada di Indonesia khususnya untuk penggemar mobil pickup ini kecil sekali mobil ini dan basically memang mobil ini JDM banget kalau saya lihat sekilas ini kayak ada oh ini ternyata untuk lubang untuk klakson guys dan ini air dam nya oke untuk kalian berminat bisa hubungi nomor di bawah ini nanti guys akan gue kasih nomor nya dan dijual murah aja kalau kalian ingin tahu harganya WA aja ke nomor yang ada di bawah ini dan untuk emblem Daihatsu nya itu chrome lagi-lagi ini chrome di mobil ini hanya di emblem nya guys emblem Daihatsu nya itu dan oke mungkin sekian dulu review dari gue pada siang hari ini panas-panas review demi mobil ini mobil yang cukup langka nah nah ini untuk lini belakang ini harusnya ada sticker Himax nya ya Himax dan sticker Daihatsu kalau gak salah cuma udah dicopot oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di di